Terima kasih Anda masih bersama suguhan sepinjuk berita. Pemirsa Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono meminta Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Ngawi kembali mengoptimalkan aplikasi portal informasi Ngawi atau PING serta call center 112. Hal ini sebagai mendukung program Smart City termasuk mempermudah akses layanan kepada masyarakat. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono Angkat Bicara terkait tidak maksimalnya aplikasi PING atau portal informasi Ngawi dan call center 112 pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Menurut Bupati sebelumnya PING hanya dipergunakan sebagai informasi namun melihat perkembangan informasi saat ini maka aplikasi tersebut juga harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tahun ini akan ada beberapa anggaran yang nantinya bakal digunakan kominfo untuk meningkatkan layanan di aplikasi PING yang juga terintegrasi dengan sejumlah web dari OPD dan desa. Sedangkan untuk call center 112 diakui belum dapat difungsikan secara maksimal karena masih terdampak refocusing untuk pengembangan call center tersebut. Termasuk mempersiapkan sejumlah surplus dan SDM yang nantinya juga dapat sinkronisasi dengan ruangan atau komen center. Yang sebelumnya PING itu hanya sebagai informasi, selanjutnya PING akan dijadikan sebagai pelayanan juga. PING sekarang kita minta anggaran juga tahun ini yang dulunya hanya menginformasikan saja, sekarang bisa nantinya untuk memasang kamar di rumah sakit maupun bos kismas. Sorry, bukan bos kismas, rumah sakit tipe C dan tipe D kita. Terus kemudian itu bisa digunakan untuk pelayanan administrasi kependudukan. Terus ada juga yang sudah sekarang itu rilis real time, itu harga sembako, itu sudah rilis real time. Terus kemudian itu nanti di PING akan, ini sudah mulai diintegrasikan terkait web desa. Web desa, lewat program baru juga, apa namanya, Serigati, itu juga sudah masuk di PING, portal informasi Ngawi. Ya harapannya PING tidak hanya sekedar aplikasi untuk menyampaikan informasi saja, tapi juga sebagai aplikasi bisa melakukan kegiatan pelayanan publik. Sebelumnya aplikasi PING atau pusat informasi Ngawi pada Dinas Komi Info Statistik dan Persandian Ngawi tidak berfungsi maksimal. Sejak dilaunching pada tahun 2018 lalu, hingga kini banyak masyarakat yang tidak tahu adanya aplikasi milik PEMCAP Ngawi tersebut, termasuk dengan keberadaan bangunan call center 112 yang tidak berfungsi dan terkesan mangkrak. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.